Rokok haram, bukan saya perokok, tapi ingat berapa puluh ribu yang bekerja di gudang garam, jarum dan lain sebagainya Kalau penghasilannya merosot akibat rokok tersebut, siapa yang mau menerima dia seuntuk pengangguran? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa salli Kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita sebetulnya harus kita sadari Mengapa sehingga mempunyai para awliya ilah para ulama yang memperjuangkan di desanya masing-masing Kita terkadang ke paten obor Karena apa? Dari jarangnya kita tulis menulis Dari jarangnya kita silaturrahim atau jarangnya kita mendekati kepada ulama-ulama yang mengetahui sejarah sebenarnya siapa para beliau Contoh Kaya Ahus Kenayagan Kaya Mir Kaya Irfan Kaya Abdul Fatah Jenggot Kaya Mir Simbang Kaya Ahus Kenayagan Kaya Khomsa Kaya As'ari Kaya Maliki Kaya Selan Ladung Sari Kaya Abdul Aziz Banyurib Dan tokoh-tokoh yang lain yang ada di Banyurib Belum Ki Nur Anom Sampai ke kota Pekalongannya Kaya Abdul Karim Kaya Soleh Kaya Mudakir Kaya Fadoli Dan Para Habaib Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Atas Sudah banyak yang mengerti Habib Hashim bin Omar bin Yahya Sudah banyak yang mengerti Habib Aluibah Fagi Dan tokoh-tokoh yang lainnya Kalau ini kurang mendapatkan perhatian Di dalam satu memperingati kesempatan Seperti ada malam hari ini Maulidin Nabi Dimasukkan juga Kholnya para sesebuh Daerah atau desanya Masing-masing Untuk apa perlunya Menggugah Para Panjenengan semuanya Karena Panjenengan ngerti sholat Ngerti zakat Ngerti poso Ngerti mocoh Quran Dan lain sebagainya Jasanya para ulama-ulama Sesebuh-sesebuh itu Karena kami tidak menjumpai Baginda Nabi SAW Kita tahu Mengeja Alif Al-Mati Jabar Al-Ha' Mimati Jabar Hamdal Domahdu Al-Hamdu Kalau dia tidak diajar Dengan ustaz-ustaz itu Dari mana Kita bisa mengerti Membaca Quran Datang ke Kiai Fulan Ke Kiai Fulan Ke Kiai Fulan Seandainya Tidak sebab kita datang Minta Belajar Al-Quran Kepada Kiai-Kiai Beliau Beliau tersebut Kita tidak menjumpai Sohabat Apalagi baginda Nabi Kita tidak menjumpai Sayyidisha Abdul Qadir Al-Jilani Kita tidak menjumpai Wali Sembilan Dan Wali-Wali Setelah Wali Sembilan Habib Ahmad Saja Mungkin yang duduk Disini Allahumma Jari Karena apa Meninggalnya Habib Ahmad Sekarang Dari 1927 Masahi Atau 1347 Tahun Sekarang Sudah 1432 Tahun Sudah Berapa Tahun 80 Tahun Kurang Lebihnya Mungkin Kalau ada yang Di sekitar ini Umur 80 Mungkin Seh bayi Inilah Sedangkan Habib Hashim Dengan Habib Ahmad Hanya terpaut 3 tahun Habib Hashim Dengan Kiai Mir Terpaut 5 tahun Habib Hashim Dengan Bah Kiai Adam Terpaut 3 tahun Habib Ahmad 1927 Habib Hashim 1930 Bah Kiai Adam 1933 Kiai Mir Kalau tidak salah 1935 Kiai Ubaidah Ngiren 1935 Dan tokoh-tokoh Yang lain Banyak sekali Saya punya Catatan-catatan Di antara Kebekapan Beliau meninggal Dan di mana Dimakomkan Kalau ini Sudah tidak Sempat Sebagai Kita mustamiin Hanya Pandinya Ngantuk Mantuk-mantuk Nanti Kapan Kita akan Tahu Bisa mencatat Tokoh Yang ada Di duet Ini Atau Di selain duet Padahal Itu sangat penting Karena itu Mengandung Nilai Sejarah Dan bukan Sembarang sejarah Karena Ulama itu Sebelumnya Dilahirkan Sebelum Dia menjadi Ulama Dilahirkan Untuk Menjadi Ulama Begitu pula Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Sembarangan Beliau Dilahirkan Tapi Beliau Dilahirkan Untuk Jadikan Nabi Dan Rasulnya Itu di antaranya Kalau kita Dilahirkan Untuk Jadi Menusau Biasa Tapi Kalau Kanjeng Nabi Dilahirkan Untuk Menjadi Manusia Luar Biasa Itu Perbedaannya Nah Kalau kita Sudah Kepaten Obor Belum Sejarah Bangsa Berapa Tokoh Tokoh Ulama Tokoh Tokoh Bangsa Dari Beberapa Pengikut Pengikut Agama Yang Mempunyai Tanggung Jawab Besar Dalam Bangsanya Ikut Andil Besar Dalam Memerdekakan Bangsanya Dari Pelenggu Pejajah Dan Kebodohan Sehingga Apabila Kita Melihat Di Taman Pahlawan Terkadang Disitu Ada Beberapa Makam Ditulis Pahlawan Tak Dikenal Kita Sudah Banyak Tidak Mengetahui Para Beliau Beliau Sampai Jamaah Yasinan Tahlilan Maaf Saya Maaf Sering Saya Ulang Apa Kirim Fatehah Kanjeng Penyeran Diponegoro Dianggap Ah Kairah Pejuang Dudu Ulama Beliau Hafidul Quran Gurunya Bukan Semperengan Gurunya Dari Beberapa Habaib Gurunya Dari Beberapa Tokoh Ulama Dan Beliau Sendiri Mursyid Mursyid Dari Torekoh Kodiriyah Dari Torekoh Satoriyah Seperti Kiyai Mojo Seorang Torekotnya Satoriyah Torekotnya Kodiriyah Naksyabandi Kiyai Ubaidah Pegadangan Adalah Naksyabandi Kholidiyah Dan Banyak Lagi Para Beliau Beliau Bukan Sembarang Pejuang Termasuk Jenderal Sudirman Sendiri Beliau Ada Lulusan Alumni Satu Madrosah Bukan Berarti Beliau Tidak Tahu Al-Quran Kehidupannya Bersama Al-Quran Padahal Beliau Hidup Di Dalam Hutan Bagaimana Dia Berjuang Bisa Mengusir Penjajah Ini Tapi Mana Dari Kita Jamaah Tahlilal Yaisinan Yang Kirim Fatihah Banyak Yang Melupakan Itu Yang Baru Kemarin Nah Kalau Kita Kehilangan Sampai Situs Wali Sembilan Saya Mau Tanya Bagaimana Nasib Bangsa Ini Dianggapnya Indonesia Merdeka Hadiah 50 Tahun Lagi Saya Khawatir Kalau Dengan Dalih Sirak Sirik Sirak Sirik Tapi Akibatnya Sirik Itu Memang Ada Jangan Dikira Perbuatan Sirik Itu Tidak Ada Perbuatan Sirik Tapi Tolong Jangan Dijadikan Alat Untuk Mengikir Sejarah Situs Sejarah Akibatnya Kita Sebagai Umat Islam Kehilangan Situs Sejarah Bukti Fakta Sejarah Kita Kehilangan Ini Ini Yang Yang Paling Menghawatirkan Lama Lama Orang Menganggap Bahwa Cerita Wali Sembilan Dongeng Cita Perjuangan Dongeng Karena Apa Kita Tidak Bisa Membuktikan Bukti Bukti Sejarah Hidup Atau Sejarah Saksi Bisu Tapi Bisa Dijadikan Saksi Sejarah Inilah Yang Paling Menghawatirkan Maka Dari Itu Ma'asyiral Muslimina Rahimakumullah Perlunya Dengan Adanya Dikumandangkan Maulidin Nabi Sallallahu Sallam Biar Kita Mengetahui Sirah Sirah Daripada Cerita Riwayat Hidup Bagi Nabi Sallallahu Sallam Sehingga Ditulis Bawahnya Hal Para Sesepuh Khususnya Desa Duet Ini Padahal Duet Yang Mengangkat Hakikatnya Adalah Untuk Kita Yang Di Pekalungan Khususnya Supaya Kita Terbangun Bangkit Jangan Tidur Mau Menulis Sejarah Riwayat Riwayat Para Beliau Sebelum Kita Bercermin Rasulullah Kita Cukup Bercermin Kepada Para Ulama Saja Kita Tidak Bisa Mengejar Akhlak Adab Toto Kromo Adab Asor Tawaduk Bagaimana Tutur Katanya Dan Lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Sehingga Pantas Kalau Allah Ta'ala Memberikan Ma'unah Ataupun Karomah Sehingga Kita Pulang Dari Tempat Hall Bukan Kedanan Karukramah Tetok Tapi Kita Bertanya Sebab Apa Beliau Mendapat Karomat Dari Allah Subhanahu Ta'ala Kita Biasanya Kalau Lihat Orang Kaya Mobilnya Ganti Baru Kita Kagum Dengan Kekayaannya Tapi Tidak Tidak Pernah Bertanya Dari Sebab Apa Dia Kaya Dari Mana Dia Sebab Kaya Ternyata Ya Allah Dia Tidak Kenal Siang Dan Malam Cara Mencari Uangnya Administrasinya Rapi Managementnya Rapi Memanagenya Rapi Bangun Malamnya Rapi Dan Bagaimana Servisnya Terhadap Pembeli Dan Lain Sebagainya Tidak Pernah Bermuka Masem Kepada Pembeli Walaupun Satu Biting Ataupun Kancing Pak Tuku Kancing Si Jiu Tawa Rokok Sebatang Padahal Kita Masih Melayani Siapa Orang Yang Belinya Banyak Beras 10 Kilo Gula Telung Kilo Terus Ketih Mie Juku Aki Bocah Bu Pak Tuku Rokok Atau Tuku Dom Kalau Seorang Pedagang Yang Jagu Langsung Saja Anak Kecil Itu Dilihat Sengong Kon Sopoli Simak Aduh Pinter Sakpure Cili Taat Simak Ibu Simak Dikat Dia Bande Mengikat Ketika Anak Itu Keluar Dia Dapat Permen Sisi Padahal Apa Keuntungannya Jarum Tapi Karena Servis Yang Baik Contoh Yang Baik Anak Itu Akan Menjadi Promosi Kemana Mana Kalau Mau Beli Neng Ibu Kaya Aku Meronok Kaya Permen Masa Iyo Begitu Datang Tuku Menyak Barang Bocah Bagus Bagus Sengongkong Sapa Ibu Kelas Kali Maju Terus Seneng Inilah Service Yang Tidak Keliatannya Sepele Tapi Terkadang Mengapa Perdagangan Kita Tidak Dirungu Tapi naik besorapanyu ditunjuk-tunjuk lagi Nah inilah Dari mana kita akan maju dalam dunia perdagangan Dikira orang punya dagang itu hanya cukup punya modal Tidak Dua-duanya harus kita mencapai Ini service yang penting sekali dalam dunia perdagangan Banyak lagi kalau kita ceritakan Bagaimana perilaku-perilaku para al-ulama Para al-awliya Cara para beliau dakwah Pada waktu itu Jangan dikira para ulama-ulama itu bukan ekonom Kita alhamdulillah Kita ngadek masjid kita Walaupun masih belum sempurna Mungkin Masih masyarakat kita masih tidak bisa omong Masih bisa diajak Omong Urunan dan lain sebagainya Ma'ashiral muslimina rahimakumullah Itulah diantaranya Tapi ulama-ulama dahulu Bagaimana lingkungannya Kaumnya Belum mengerti apa itu amal jariyah Apa itu amal daripada wakfiah Belum mampu Bukan terpaksa Memang kiainya sudah menyiapkan ladangnya Kebonnya Dia memberikan makan kepada santrinya Cuma-cuma tidak membayar Kereta yang masih terbatas Sebelum ada kereta yang mondok pesantren pada waktu itu Biaya membuat masjid Kiainya dahulu yang menyeponsori Mengeluarkan Bukan seperti Habib Lutfi Kulang pengajian Dapatnya amplop Kandel tipis Sepiroh Rau Tapi para ulama-ulama dahulu Terkadang kuburannya sudah rata Sudah hilang Karena apa Kurang perhatian kita terhadap para beliau Bagaimana membangkitkan ekonomi kerakyatan pada waktu itu Para ulama-ulama kita Bukan sedikit Bagaimana mengerjakan rakyatnya Santrinya Umpamanya pada waktu itu Sawahnya sekian-sekian bau Masyarakat ekon kerja Dipakani Hasil panini Dibagi Masjidnya makmur Rejo Inilah Ulama-ulama dahulu sudah begitu jauh Kalau kita bahas apa Rokok Itu ketinggalan Maaf si sudi Rokok Haram Bukan saya perokok Tapi ingat Berapa puluh ribu yang bekerja di gudang garam Jarum dan lain sebagainya Kalau penghasilannya merosot Akibat rokok tersebut Siapa yang mau menerima dia Seuntuk pengangguran Apakah kalian yang ribut rokok sudah menyiapkan setempat pekerjaan Bohong Mengharamkan dengan mudah Berapa puluh ribu nanti yang akan nganggur karena merosotnya pabrik rokok Itu yang terjadi Karena kita tidak pernah berpikir jauh Ketika dia mendapat pesangon Hanya jadi tiga bulan Ima dedi malaikat Ima dedi iblis Tiga bulan Modalnya bisa Untuk apa Untuk adol wedang Kono wis akeh adol wedang Kono wis adol janganan Kono wis adol bakso kakean Wungsi wis ono beluru bati kakean Wis ono saingiannya adol bakso mana Entah entah ini digrogoti modali dibutak ke Entah entahnya cengap-cengap ke Ngesuk buju karu anak pak manganobok Saya mau bertanya Siap ke untuk pengangguran Sudah menyiapkan belum Belum ngomong gampang Tolong Makanya Habib Lutfi Pertahankan rokok Kasian yang di gudang garam Atau yang di jarum Kalau mau menciptakan pengangguran Silahkan rokok diharomaki Mengkose nganggur pirang-pirang Itu aja Kritik sedikit Tegok pedes sih Ini pikirannya uang tua Jauh Jauh tersinggung rakyat ini Nah inilah Ulama-ulama dahulu Begitu hebatnya Pandangannya Wawasannya Kedepan Bukan sesaat Coba Begitu pula Bagaimana Rasulullah Menanamkan dunia perdagangan Pada waktu itu Sehingga dicontoh Oleh para wali sembilan Dan lain sebagainya Kita tinggal nerimo Panganan bisning durmejo Tinggal ngemprok Tinggal bisa mensyukuri Atau tidak Dari itulah Kita sampaikan Dengan adanya peringatan Maulidin Nabi Dengan adanya peringatan Hal Adalah kita untuk memetik Bisa meniru Para beliau-beliau Itu kurang lebihnya Yang saya bisa sampaikan Muka-muka Allah SWT Mari manfaat Allahumma amin Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa salli Terima kasih telah menonton!